Oke kawan-kawan ini tutorial cara pasang klep Pertama masukkan klepnya itu di lubangnya Dan kebalik karena pasti tidak kebalan pas Ini catatan untuk pasang pair Itu yang rapat itu harusnya dipasang di bawah Yang rapat diingat-ingat Di bawah yang besar juga Yang rapat Yang besar juga di bawah Ini soalnya beda nanti tekanannya Akan lebih berat jika itu rapatnya di atas itu Menekannya semakin berat Makanya seperti itu Mungkin tidak ya Tapi yang benar memang seperti ini Yang rapat itu dikasih di bawah Yang renggang dikasih di atas Terus pasang juga piringan dan juga pengunci dari tangke klep Nah untuk caranya ini masih sama Bengkel Indonesia Kasih sejenis buntel Atau Pembungkus Bagusnya itu dari karet Karena karet disini mahal Pake kain aja Nah anggap saja sudah bisa seperti itu ya Caranya ya Cara garis besar seperti itu Tapi yang dipakai itu bukan gombal Pake karet Yang tadi yang satu Tadi yang dipenet Pake tangan gak kuat Itu ternyata triknya dipukul Dipukul udah kepasang Seperti yang samping itu Yang ini Sudah Sekarang kita lihat cara yang satunya Yang tadi gak sempat kerekam Tambil Piringnya tadi Jangan sampai lupa Nah yang kecil di dalam Karena kalau yang besar di dalam itu gak mungkin Terus pasang ring Jangan sampai gak kepasang Terus Penguncinya Dua saja Kita pake alatnya Nah Persiapan alatnya itu Pake jambi-jambi dulu Ini pun gombal peninggalan Gombal warisan ini Ya Dipegang kuat Dipukul Sekuat Nah Lihat Tarat Agak gak pas Itu nanti bisa lagi Lihat hasilnya Lumayan kan Tapi ya Yang bawah itu Bantalannya harus yang empuk Jangan besi Jangan batu Soalnya ini nanti Kaitannya Apa itu Kerataan kepala silinder Kalau gak rata Nanti ya Komprasinya Tidak bagus Terus Kalian kita cek Bagaimana hasil penyekuran tadi Apakah berhasil Berhasil bocor Berhasil Berhasil Sangat rapat sekali Karena tidak disi Bensin ini sampai di net net itu terus yang klep X X house jalur kenapat gitu aja wah sangat tidak kelihatan bentar sangat rapat sekali oke itu berhasil kalau berhasil jangan lupa tadi pastikan sisa-sisa dari obat sekolnya tadi sudah bersih semua terus tinggal lanjut ke tahap perbaikan yang lain